Malam-malam yang terlihat Saat kau bersamaku Nomor hati yang meminar Menyuluh halaman kita Dia senyuman Sujanatin kamu Saudara, orang berjaya Orang yang pandai tidak semestinya berjaya Tetapi, orang yang rajin dan sabar Pasti berjaya Fikir-fikirkanlah Kata-kata Ruzain Terus Setia Bersama Melaka FM Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian Secara langsung di My Preview 123 Dan menariknya hari ini Pasca Covid-19 Dan juga pasca PRU di Melaka Seperti mana yang kita tahu 20 November lalu Rakyat Melaka telah melakukan tanggungjawab Untuk mengundi dan kemenangan berpihak Kepada Barisan Nasional Pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Haji Selama Mak Ali Dengan kemenangan 21-52 Dan menariknya hari ini Kita bawakan kepada anda Tetamu istimewa Iaitu Dr. Suhaimi Sahar Pengarah Pusat Pengajian Pelansaraf Yang akan membicarakan Mengenai pasca PRU di negeri Melaka ini Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum Alhamdulillah Sihat ke Doktor? Alhamdulillah Saya pun bawa balik kepada Melaka Itu bercuti juga Dan juga Melaka Ketua Datangan Alhamdulillah Saya sukalah Melaka hari ini Ya Alhamdulillah Walaupun Orang kata Dr. Bertapak di Sya'alam Tetapi sudi ya Bersama dengan kami Di Melaka FM Membicarakan Pasca PRU Di negeri Melaka Ok Doktor Untuk permulaannya Untuk Muka dimahnya Boleh Doktor Bagi ulasan Mengenai kejayaan Parti Barisan Nasional Pimpinan Dato' Sri Sulaimah Ma'ali Yang telah berjaya Memenangi Orang kata Majoriti 21 kerusi Doktor silahkan Ok Kita lihat PRN Melaka kali ini Adalah agak unik Ya Adalah Dilakukan dalam Pasal pemulihan Yang kita lihat Walaupun kita telah berdepan Dengan keadaan pandemik Namun Demokrasi itu Perlu disuburkan Perlu kembalikan kepada rakyat Ya Pertabiran dan governance Perlu dikembalikan kepada rakyat Untuk rakyat memilih Yang mana lebih baik Untuk mereka Akhirnya kita lihat Sepanjang tempoh Berkempen itu Yang amat Unik kali ini Adalah Muka-muka baru Calon-calon muda Yang diperkenalkan Oleh setiap parti itu Cuba mendapatkan Keyakinan daripada pengundi Sama ada pengundi muda Ataupun pengundi yang sedia ada Kita lihat Faktus calon Amat Mainkan peranan penting Kerana calon baru Yang diperkenalkan ini Adalah terdiri daripada Orang muda Ya Calon muda ini Dia mempunyai Satu dinamik Politik baru Yang dia cuba Melakukan satu perubahan Dari segi Kebajikannya Kebajikan rakyatnya Dan juga Kita lihat Calon-calon muda ini Juga kurang Terpalit dengan isu-isu semasa Ataupun isu-isu skandal Tanggapan pengundi Ketika itu Calon muda ini Dilihat sebagai seorang Yang bersih Dan juga berubah Dan kita bentuk Image calon muda tersebut Agar dia memenuhi Keperluan Ataupun Pemikiran pengundi sedia ada Haa Kita cuba Elakkan skandal-skandal Politik Yang boleh Menghancurkan Menjejaskan Reputasi parti Dengan Memposesikan Calon muda Sebagai satu Bentuk politik matang Dan politik baru Yang sedang dilakukan Di Melaka ketika itu Dan akhirnya Kita lihat strategi itu Berjaya menyeimbangkan Tahap sokongan Kepercayaan Dan penerimaan Dalam konteks Niat politik pula Kita lihat Landscape politik Di Melaka Berubah Kita ingin lihat Bagaimana fenomena Ataupun senara politik semasa Ketika itu Mempengaruhi niat pengundi Sama ada pengundi Memilih parti Memilih calon Ataupun Mengekalkan Status score Yang sedia ada So kita lihat Berapa Ada perubahan Yang berlaku ketika itu Kedua Faktor kempen Rangan Kempen kali ini Amat unik Ya betul Pematuhan SOP Sangat dititik beratkan Doktor Setiap jentera Yang saya lawati Kita lihat Salah satu faktor Yang ditekankan adalah SOP Sama ada program itu Berskala kecil Sederhana Dia akan memastikan bahawa SOP itu dipelihara Kerana ia akan menjejaskan Kepercayaan Penerimaan dan juga Sambutan pengundi pada mereka 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 Pengundi ni dia Dia concern tentang Tahap keselamatan Nyawa mereka Sekiranya Dijangkiti dengan virus COVID-19 ni Walaupun Kita lihat usaha Pemulihan telah dilakukan Usaha Apa Proses program vaksinasi Vaksinasi kebangsaan Telah dilaksanakan secara total Tetapi kita lihat Bahawa pengundi juga Amat berhati-hati Bila melibat dirikan Mereka dengan program-program Berbentuk politik Ya So kita lihat Tiada warna-warni besar Seperti dahulunya Ada ceramah Besar Mega kan Tetapi Dia lihat Lebih tenang Bermanding sebelum ini Kan Maknanya Itu adalah satu Fenomena baru Bagi saya Ujian besar Kepada parti Calon Untuk mereka Mendekati Pengundi mereka Apa bentuk program Yang dilakukan Sama ada Workabout ke Visit ke Mereka harus Menyimak semula Sama ada Lawatan pertama Mereka itu Mampu menawan Hati pengundi Dan Hujungnya Bila kita tengok Ada calon-calon Yang revisit Kawasan-kawasan PDM yang tertentu Untuk menentu sahkan bahawa Sokongan itu Genuin Asli Kan Untuk mereka melakukan Culaan ataupun Prevision Ke atas Kawasan mengundi mereka Ataupun Dun mereka Kita lihat juga Naratif baru Yang dibina Oleh Barisan Nasional Ketika itu Saya lihat Dengan naratif Barunya Manifesto yang sedia ada Mereka Mereka cuba Bukan cuma cuba Cuba meyakinkan bahawa Aspek Kestabilan Demi kemakmuran Merupakan satu Slogan Penting Untuk meletakkan Semula Melaka Di landasan ini betul Ya doktor Naratif ini sebenarnya Dibeli Oleh pengundi Melaka Mereka lebih Meyakini Mempercayai dengan Naratif politik tersebut Sebab apa Kita lihat Dalam tempoh Tahun lepas Ketika negara Kita di landawa Pandemik Berlakunya Masalah-masalah Ekonomi Umpamanya Kursar hidup Dan juga Ada yang Kerja Umpamanya Dan Diharapkan Dengan kerajaan baru Yang terbina Di Melaka Mampu Membina Kestabilan Sama ada dalam Perspektif ekonomi Politik Dan sosial Itu yang orang Melaka nak Yang ketiga kita tengok Faktor parti juga Kita lihat Kali ini Sebenarnya Pandangan saya Pakatan Harapan Tidak bersedia Dari segi koordinasinya Agak longgar Kan Dari segi Agak longgar Sebab mungkin Mereka merasakan bahawa Kali ini Mereka yakin Mereka pada Peringkat pertamanya Mereka yakin bahawa mereka Mampu Mengekalkan status Di Melaka Kita lihat Sebelum ini Banyak penganalisen Mengatakan bahawa PH akan Mengekalkan status quo Faksa-faksa pertama tau Bila masuk Faksa ke-23 Kita lihat Sokongan itu Dah mula jatuh Haa Dan parti pula Menghadapi Isu besar Iaitu isu Lompat parti Haa Penerima Bekas-bekas pemimpin UMNO Dalam parti Yang menjabatkan Mereka sukar Untuk meyakinkan Pengundi sedia ada Bahawa mereka ini Mampu melakukan perubahan Dan ini Menjadikan kekangan Hebat kepada Parti PH Untuk meyakinkan Pengundi di Melaka Dan Salah satu Kita lihat bahawa Penggunaan logo Memang Salah satu strategi Yang lemah Iaitu Bila kita turun ke padang Kita lihat bahawa Haa Pengundi Pengundi keliru Antara Logo-logo parti Yang sedia ada Semak Zabat Nasional Perikatan Nasional Dan Pakatan Harapan Adakah Pakatan Harapan Ini adalah satu Wadah baru Dalam pola So sebelum ini Mereka menggunakan logo PKR Rumpamanya So transisi Daripada penggunaan logo tersebut Sebenarnya Mempengarahi Niat orang Haa Niat pengundi tersebut Dan juga kita tengok Pengaruh media lah Ceputu media Ada kawasan itu Yang akses medianya bagus Kan Salon juga Menumpukan kepada Aspek Pemusatan Kanungan Kepada Pangkalan Pangkalan data tertentu So kita lihat Inilah aspek-aspek Menjadikan PRM Melaka ni amat unik Haa Kalau tadi Doktor membicarakan Mengenai kognikan PRM Melaka Dan juga Naratifnya Bagaimana Calon-calon Ataupun Pengundi-pengundi Lebih berpihak kepada Barisan Nasional Jadi mengikut Statistik daripada Suranjaya Pilihan Raya SPR Menyatakan Seramai 326,068 orang Ataupun Kira-kira 65% Pengundi Telah turun Keluar mengundi Pada PRM Melaka Kali ini Jadi adakah Doktor melihat Itu sebenarnya Memberikan satu Naratif Ataupun Satu faktor Yang membantu Kemenangan BN itu Doktor Ok Selepas sahaja SPR Mengeluarkan Statistik Pengeluaran Waterstone Now Kita panggil kan Keluar mengundi Sebajak 65,8% Pesan ini Kami di lapangan Juga berbuat Kajian yang sama Kita melihat Berapa peratusan itu Lebih kurang 60 hingga 65% Dan Bila kita tanya Pada pengundi Adakah anda akan bersedia Untuk berkeluar mengundi Dapatan yang kami dapat Lebih kurang sama Dengan SPR So kita lihat Wujudnya Satu perbezaan besar Orang pula berjaga-jaga Untuk keluar Tapi Parti Ada parti Yang sangat Yakin Bahawa Peluang mengundi Peratusan mengundi 7% 75% Tetapi mereka gagal Melihat Kalau katakan Peratusan mengundi itu Di bawah 70% Dalam lingkungan 60 hingga 70% Apa dapatan Yang itu Mereka Mungkin Tersasar sikit Dia punya kiraannya Tetapi Kita lihat Barisan Nasional Dia mampu Mengeluarkan pengundi-pengundi putihnya Di kawasan-kawasan tertentu Di dun tertentu Iaitu kita lihat bahawa Saluran Saluran pengundi Yang masih lagi ingin Mengekalkan Menyokong Dan mengundi Barisan Nasional itu Kekal Walaupun Walaupun peratusannya Agak rendah Dan Perikatan Nasional pun Agak rendah Peratusannya Tetapi kita lihat bahawa Mereka ini sebenarnya Adalah Penyokong tegar Ataupun pengundi tegar Ataupun pengundi putih Kepada barisan nasional Dan Keduanya adalah Disebabkan oleh Faktor keselamatan Dan kita kena juga Lihat Dari segi komposisi Pengundinya Majoritinya adalah Pengundi Melayu Dari segi permahatan Kita lihat Pada ketika itu Majoriti yang Pengundi adalah Pengundi Melayu Rayaan eh Ya Setuju Kita lihat bahawa Ada yang Bersemangat Walaupun kita tengok Peratusan itu Mula-mula Agak mendebarkan Agak rendah 30% 40% Hingga kita dapat Sampai 65% Kita dah boleh jangka Kejayaan Untuk memiliki 21 kerusi itu Bukan agak besar Kerana jangkaan awal 18-17 Ataupun kita boleh Less daripada itu Tetapi macam saya kata tadi Bila dah masuk Fasa 2-3 Kempen Sentimen Peringatan Harapan Itu dah mula Menurun Sangat Amat menurun Walaupun kita lihat Di seginya PKR hilang Korsi semua So mereka gagal Mengengkalkan Korsi Tidak ada Ataupun hilangnya Sokongan daripada Amanah Dan juga Perikatan Nasional Mampu hanya dapat Dua sahaja Korsi Tetapi Barisan Nasional Mampu Mengeluarkan Pengundi-pengundinya Untuk keluar Mengundi Calon-calon mereka Dan yang amat penting Calon mereka ini adalah Sebahagiannya Ada calon lokal So sentimen Itu amat penting Dan lagi satu Yang uniknya Tentang PR Melaka Adalah politik keluarga Ya Politik keluarga So Sekiranya ketua keluarga itu Mempunyai pengaruh besar Dalam komposisi Dalam kumpulan keluarganya Untuk mereka Mengarahkan Memujuk Meminta Ahli-ahli keluarga Mereka keluar mengundi Itu juga Lepas terutama Ya Tetapi Yang menjadi peliknya Pengundi-muda Di mana? Betul Doktor Hasil tinjauan kami Para pelapor Juga mendapati Peratusan Wagat Emas Ataupun Wagat Emas Mereka golongan-golongan Lama Ataupun mak ayah Lagi ramai Turun mengundi Memberikan sokongan Ataupun Melakukan tanggungjawab Mereka Di mana pengundi Muda ni Doktor? So kita lihat Kesedaran politik Di kalangan Orang-orang yang berusia ni Agak tinggi daripada Pengundi Muda Tetapi Kita tak boleh Mengatakan mereka Kesedaran politik Mereka rendah Ya Mungkin Ada wujudnya Elemen Elemen Kecewa Elemen Sabotaj Elemen Ya Orang kata tak apa Politik ni sama je Siapa-siapa dia pilih Sama je So mereka tidak mahu ambil risiko Ataupun tidak mahu perlahan mengundi Biar saya rasa Ada juga yang keliru Eh kali ini Dua parti Dalam kerajaan Bertanding Ya betul So dia nak Mereka nak pilih Barisan nasional ke Perikatan nasional Akhirnya mereka Ignor sahaja Wujud kekeliruan Di situ Doktor Mungkin So kita lihat Di sinilah faktor-faktor Yang menyebabkan Peratusan mengundi Itu agak rendah Kerana salah satunya Pasal pandemik kita lah Dan juga pengundi Sini juga agak rendah Rayaan di situ Ya Ya Doktor Kita Kalau kita lihat Berdasarkan apa Poin-poin yang doktor Bicarakan sebentar tadi Mengenai Pengundian Ataupun Elemen-elemen Yang mempengaruhi Kemenangan BN itu sendiri Doktor Sebenarnya kita boleh lihat Sebenarnya Beberapa Kita boleh lihat PRM Melaka ini Sebenarnya menjadi Orang kata Momentum Ataupun menjadi Satu Apa Orang kata Penunjuk arah Kepada PRU Keseluruhan yang akan Diadakan Kita tak tahu bila Doktor Dan juga Selepas ini kita akan Berbicara mengenai Kawasan hotspot pula Doktor Sebelum itu Kita rehat seketika Dengan lagu Daripada Nabila Razali Sebuah lagu baru Putus Has untuk anda Melaka FM Mempersonakan Terluka hati Terluka hati Saat kau mendustakan cinta Terluka hati Saat ku mengandung diri Aku hanya sembarang cinta Jangan menangis banyak Jangan bersedih Jujuklah hatiku yang sendirah satu Biar ku pergi cuma Biar kau bahagia Bersama dengan dia yang kau puja Cinta kerana ku tak mungkin kembali Terputus sudah selamanya Jika kau ingin ku pergi Bisa ku undurkan diri Aku hanyalah sandaran cinta Jangan menangis banyak Jangan bersedih banyak Jujuklah hatiku yang sendirah satu Biar ku begitu Biar kau bahagia Bersama dengan Dia yang kau puja Biar ku juga Belangkai FM 102 Berpuluhan 3 Radio No.1 Orang Belakar Belangkai FM mempersonaikan Bertemankan Rai di sini Kita masih lagi bersiaran Di saluran MyPreview 123 Untuk seleksi konti radio bervisual Kita bersama dengan Pengarah Pusat Pengajian Peransarah Media dan Informasi Dr. Suhaimi Sahar Doktor Masih lagi membicarakan Pasca PRU Dun Melaka ke-15 Doktor Jadi kita beralih pula kepada Kawasan-kawasan panas Seperti di Tanjung Bidara Seperti di Bukit Katil Seperti di Tanjung Bidara juga Kita memperlihatkan Tiga kerusi panas Di antara Perikatan Nasional Iaitu Datuk Mas Emiyati Dan juga Yang juga Ahli Parlimen Masjid Tanah Yang tewas kepada Datuk Seri Rao Yusof Barisan Nasional Jadi mungkin Apa pandangan Doktor Bagi pertandingan Di kawasan Tanjung Bidara Dan juga Bukit Katil Yang membabitkan Pengursi Pakatan Harapan sendiri Adli Zahri Silakan Doktor Kita lihat di Tanjung Bidara Merupakan salah satu hotspot Perwati pengadilan politik Di sana Kita lihat Ketokohan antara Datuk Seri Rao Yusof Dengan juga Datuk Wira Haji Mas Kan Kita lihat Bahawa ketokohan itu Wujud di sana Dan penderimaan Pengundi masyarakat Tiada masalah di sana Cuma Ia merupakan Satu kawasan panas Di mana Sebelum ini Kursi itu memang Kursi BN Tetapi kali ini Bila BN membuat keputusan Untuk meletakkan Datuk Mas Emi di sana Saya lihat Dua ini Cuba mengelakkan Pertempungan antara Serangan politik Peribadi Kan So kedua-dua Doktor ini Melihat calon ini Cuba mengelakkan Perkara itu berlaku Tidak menggunakan strategi Berlaku kerana First thing Kita kena jaga Keharmonian Di dalam Masyarakat tersebut Mereka menolak Serangan peribadi Yang dilakukan Mana-mana orang So Dua tokoh bersetuju Tiada serangan peribadi Dilakukan Lebih memfokuskan Kepada aspek Kebajikan Dan juga Kesejahteraan rakyat Di kawasan tersebut So apa yang mereka Cuba tunjulkan adalah Apakah pembaharuan Yang boleh dilakukan Dari segi bantuan Dari segi Aktiviti Program Inisiatif yang boleh dilakukan Dan kedua-dua tokoh ini Juga mempunyai Manifestor tersendiri Ya So mereka ini Adalah Kita lihat Memang untuk membantu Masyarakat setempat Terutamanya Di PSC Pantan Nelayan Dan juga Usahawan-usahawan Dan juga Peniaga-peniaga yang terkesan Daripada pandemik Tetapi Disebabkan oleh Pertumbungan yang amat hebat ini Kan Kita orang berdebak Time tu doktor Tapi Kita lihat bahawa Akan wujudnya Satu Hilang sokongan Pada UMNO Sebab Bila Dato' Mas Masuk ke situ Dia Melawati setiap kawasan PDM Begitu juga dengan Dato' Sirau So Bila berlakunya pertumbungan tersebut Orang Melaka ni bijak Kan Kemudian Melaka Dia kata Tak apa Kali ini Kita kekalkan yang sedia ada Ya Untuk menjaga Hubungan Hubungan antara Sesama Kita lihat Bahawa Dato' Mas Pun mempunyai ketopohan Sekiranya Aplikatan Nasional Menang besar ketika itu Dia adalah calon Kutu Menteri yang layak Untuk mengetuai Memimpin Melaka Tetapi Dalam masa Sama juga Sebelum kita Turun ke ground Mereka mengatakan bahawa Lebih baik Dato' Mas Berada di Federal Ya Dan Dato' Rao Biar di State Cuma Isunya Kita cuba Nak elakkan serangan Peribadi agar Untuk menjaga Hati setiap Pengundi di situ Walaupun Sentimen Negatif Kemarahan Tolakan Tetapi Dato' Seri Rao Berjaya Menenangkan seketika Pengundi di situ Dan juga Cuba menawan Membeli hati Pengundi Dengan Ketopoh Kepimpinan dia Dan juga usaha-usaha Yang dia cuba lakukan Sekiranya Beliau Memenangi kawasan tersebut Dengan pengalaman yang sedia ada Kita tak dapat Nafikan bahawa Tanjung Medara ini Satu kawasan yang Memang Unik Bagi saya Ya Bebeza di Kawasan DUN Yang saya pergi tempat lain Seperti RIM So memang Pertumbungan itu Agak hebat Dan serangan Dalam sosial media Juga agak hebat Tetapi Ia tidak mampu Mempengaruhi Secara langsung Pengundi di Tanjung Medara Sebab apa Kawasan itu adalah Kawasan Melayu Kita kena ingat Dan juga sentimen Politik Budi Masih lagi kuat di situ Itu salah satu Bagaimana Dengan juga Dibuka katil Satu tamparan besar kepada Mantan Ketua Menteri Ya betul YB Adri Zahari Reputasinya Ketika beliau Menjadi Ketua Menteri Melaka Beliau Diterima oleh Orang Melaka ketika itu Tetapi Cuma Ketika itu Berlakunya Pertumbungan Dantara tiga penjuru tersebut Tidak memihak kepada dia Dan ketika itu juga Kita ingat bahawa Amanah Di Melaka adalah Tidak terlalu dominant Tidak terlalu dominant So Untuk Unri 6805 Ini Agak besar Bagi beliau Kerana Tokoh Ataupun calon Bukit katil tersebut Belum lagi Mampu untuk Mencabar Credibilitinya Mencabar Karakternya Dan juga Visionnya So Kita lihat Akhirnya Bukit katil itu Masih lagi dikekalkan Di bawah Amanah Ya betul Cuma Dalam Kapasiti beliau Sebagai Mantan Kota Menteri Melaka Mungkin ada idea Ada semangat yang boleh Dibangunkan Di kawasan tersebut Sebab Setahu saya Dasar Barisan Nasional Dia tidak akan mengenepikan Mana-mana pihak Terutamanya Melaka Melaka ini Satu negeri yang unik Kerana Sebelum ini Hasil ekonomi Melaka Telah menyumbangkan Pada 2 bilion Hasil tau Ya Satu negeri Bukan sahaja pelancongan Tetapi juga pelaburan Ekonomi juga doktor So Sebuah negeri yang kecil Tetapi Mampu menjanakan Pendapatan yang besar Itu agak-agak Agak penting Pada ekonomi Negeri tersebut Dan kita dengar juga Faktor penghijeraan Pun tidak terlalu besar So Itu yang uniknya Melaka Cuma kali ini Bila berlaku Yempat penjuru Macam yang kata tadi Pengundi Agak keliru Untuk mengundi Kalau sekiranya Berlakunya 2 penjurus itu Mungkin ke barang kalian Untuk lebih adli Untuk memenangi Agak tipis Ya Tetapi Cuma untuk Barisan Nasional Untuk merampas Semula Bukit Katil Daripada sebelum-sebelum ini Agak sukar Bagi saya Baik Faktor pembangunan Di kawasan tersebut Faktor pembangunan tersebut Kita lihat Wujudnya Faktor pembangunan Yang kekal di situ So Infrastruktur Dah ada Cuma perlu Diuruskan Dengan lebih baik So Perlu dikekalkan sahaja Dia Pengundi ini Dia bagi sikit kat sini Dia bagi sikit kat sini Dia bagi sikit kat sini Untuk Untuk makluman semua Pada Jumat yang lalu 26 November 2021 Telah berlangsungnya Istiadat angkat sumpah Untuk Ahli-ahli majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka yang baru Dan doktor Kita lihat Beberapa muka baru Telah Dipilih Untuk menjadi esko Iaitu Adon Tanju Bidara Datuk Seri Rao Yusof Datuk Kalsum Nordin Memegang esko Haidwa Wanita Pembangunan Keluarga Dan Kebajikan Dan juga Satu nama Anak muda Yang orang kata menjadi tumpuan Dimelimau Doktor Muhammad Akmal Saleh Memegang Platform Esko Kesihatan Dan Anti Dadah Negeri Mungkin harapan doktor Untuk Apa Pimpinan baru Yang dilantik ini Harapan doktor Harapan doktor Pengundi adalah Bila mereka membentangkan Satu kosong tiga Inisiatif manifesto Yang baru ini Dalam tempoh seratus sehari So Report card Itu perlu dibentangkan Kat laporan Percapaian Tempoh seratus sehari itu Perlu dibentangkan Secara telus Kepada Rakyat Melaka Kan Sebab apa kita Lihat bahawa Bila muka-muka baru Ini Ditunjulkan Dipilih sebagai Exko yang membuka portfolio Terutamanya Doktor Akmal Sebagai Exko Kesihatan Rakyat ingin melihat Apakah perubahan Yang tiba dibawa Yang akan dibawa Yang akan dilansanakan Walaupun kita lihat Bahawa tempoh seratus sehari ini Agak sukar Terutamanya dalam keadaan pandemi Tetapi Sekiranya kita rujuk kepada kedudukan kewangan negeri Dan juga Kemudahan yang ada pada negeri So Tiada masalah Mungkin di Melimau nanti Ada unit Ataupun Pusat-pusat khas Untuk terapi Dadah Upamanya Kan Ataupun Kerjasama kaunseling mana-mana Yang akan dibangunkan Secara mikro Ataupun makro So Inilah perlukan Dari segi aspek Pembangunan model Insan juga Perlu di ambil kira Darihan ya Ya betul-betul Kalau katakan Pemuda-muda tak keluar So bagaimana Kita nak Membangunkan model Insan mereka So inilah peranan Setelah ESCO di beberapa portfolio Dia sebut Dia harus menekankan Aspek pembangunan model Insan belia Kesihatan Keselamatan nyawa juga Amat penting Mungkin Kadar jenayahnya agak kurang Ataupun Kita akan selamat semula Tetapi Peranan ESCO Untuk membangunkan Dasar-dasar yang lebih Holistik Kan Dasar-dasar yang Yang lebih mampan Umpamanya Ataupun dasar-dasar Yang kuat Yang kukuh Yang memfokuskan Merehan kepada Good governance Ya terima kasih Mesej yang kita nak bagi Pada mereka ini Perlu Memfokus kepada Good governance Governance yang bersih Telus Aktif Dan paling penting Terima kasih doktor Dr. Sohaimin Sahar Pengarah Pusat Pengajian Perang Sarah Media Dan Informasi Di atas perkongsian Yang sangat Orang kata Rangkuman keseluruhan Pasca Pasca PRU Negeri Melaka Ke-15 Kita jumpa lagi doktor Terima kasih Terima kasih Jumpa saya Terima kasih kita jumpa lagi Ya insya Allah Terima kasih Itu dia Daripada kami Kita terus bersama dengan Lagu Hatikan Mahnu Ani Zahidris Has untuk anda Melaka FM Mempersenakan Dalam renungan Bisik-berbisik Pada pekerti Mulia Isik-berbisik Mana lahir Asalku semua Menindang-bilang Badi bunga Menindang dalam Tampi ya Memandang-mandang Berkitang-mandang Memandang dalam Renungan Bisik-berbisik Pada pekerti Mulia Sing-bo-lisi Mah- pay...